Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, kita mulai pembekalan kita pada malam hari ini. Pembekalan intensif terkait dengan materi-materi yang akan diujikan pada saat UPBPG atau UKMPPG yang insya Allah kita akan melaksanakan ujian di akhir bulan ini, yaitu pada tanggal 27-28 ya, Bapak-Ibu sekalian. Baik, saya ingin menyapa dulu. Apa kabar nih, Bapak-Ibu semua? Pak Sahidin sehat, Pak? Ya, Ibu Kiki sehat, Ibu Kiki. Ya, Alhamdulillah, Ibu Susi. Ini ada yang share screen. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kita beberapa saat lagi akan memulai pembekalan kita dan mudah-mudahan nanti teman-teman sekalian bisa mengikutinya dengan CPB. Salam hormat saya ini kepada teman-teman Pak Benzul Effendi, sehat selalu, Pak. Ibu Harlini, Ibu Tina, Ibu Diran, Ibu Febriani, Itin, Ibu Ria, Ibu Sri Oktavia, dan semuanya-semuanya lah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada malam hari ini. Ini mohon maaf nih, saya belum ganti baju nih, Bapak-Ibu sekalian. Karena saya rasa bahwa menjadi penting untuk mengintensifkan pembahasan-pembahasan kita supaya terus berproses dan berprogres. Mohon maaf saya kalau saya terus mengganggu ketentraman Bapak-Ibu sampai nanti Bapak-Ibu lurus, izinkan saya terus memaksa Bapak-Ibu sekalian untuk terus belajar dan belajar, dan mudah-mudahan nanti di saat ujian kita berjalan dengan lancar dan tidak ada pendawang. Amin. Bila Bapak-Ibu sekalian, kita mulai pembekalan kita pada malam hari ini. Auzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waala'alihi waasyuhhabihi wa mantahibi'ahu biisani ilayyumibin. Rabbi syarahli sodri wa yasirli amri waahlul muqodatan min lisani yaqohu qawli Rabbana yasir alayna ya'allahu wa la'atul asir Rabbana tammin bil khayr La hawla wa la quwwata illa billahil abiyyil azim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamkana Innaka antal alimul hakim Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal asir Bapak ibu sekalian Pada malam ini Kita akan mencoba Melihat Membahas soal-soal dan materi Tentang teori belajar Tentang teori belajar Mudah-mudahan Materi ini bisa kita ingat-ingat terus Dan kita kuasai tentunya Bapak ibu sekalian Sebelum ke materi saya ingin Kita melihat Sebentar di grup telegram Bapak ibu sekalian Di grup telegram kita Nah Ini grup telegram kita Kita cari Membamanya Kita cari tentang Behavioristik Behavioristik Oke Behavioristik Keluarlah Soal-soal tentang Behavioristik Nah Kita klik satu dulu Bentar Bapak ibu sekalian Bapak ibu sekalian Bapak ibu sekalian Oke Nah ini dia Pada waktu mengajar Guru memberikan hadiah Atau pujian Kepada kelompok yang Berhasil Mempraktikkan Tata cara Solat jenazah Dalam hal ini Guru menerapkan teori belajar A. Behavioristik B. Kognitivistik C. Konstruktivistik D. Humanistik E. Sosial Jawabannya apa Bapak ibu? Konstruktivistik Behavioristik Behavioristik Nah ini dia Jawabannya adalah Behavioristik Kenapa Behavioristik Karena Ciri khas Teori Belajar Behavioristik Itu adalah Memberikan Nah dia Pujian Reinforcement Gitu ya Jadi Memberikan Reinforcement Reward and Reinforcement Itu Memberikan penguatan Penguatan Itu Itu salah satu Ciri khas Daripada Teori Belajar Behavioristik Nah Nomor 40 Kita lihat Dalam Pembahasan Tentang Zakat Guru berupaya Mengajukan Pertanyaan Dan Menggiring Siswa Mengkritisi Fakta Seputar Zakat Zakat Fitrah Di tempat Tinggalnya Tindakan Guru Tersebut Merupakan Perwujudan Dari Teori Belajar Ini Merangsang Pemikiran Siswa Jadi Tentang Zakat Guru berupaya Mengajukan Pertanyaan Dan mengirim Siswa Mengkritisi Fakta Seputar Zakat Fitrah Di tempat Tinggalnya Nah Tindakan Guru Tersebut Merupakan Perwujudan Dari Teori Belajar A Kognivistik Behavioristik C Konstruktivistik D Humanistik E Sosial Ada yang Jawab A Ada yang Jawab C Ayo Yang jawab A Alasannya Apa Coba Yang jawab A Alasannya Apa Oke Kuncinya Adalah A Kognivistik Ya Jadi Bapak Ibu Sekalian Pertanyaan Pertanyaan Yang Dimunculkan Oleh Guru Merangsang Menggiring Siswa Untuk Berfikir Kemudian Mengkritisi Fakta Seperti Terjakan Fikrah Di tempat Tinggalnya Jawaban Teori Ini Adalah Konstruktivistik Eh maaf Kognitivistik Nah Guru Memberikan Kesempatan Kepada Siswa Menceritakan Pengalamannya Dalam Menjalankan Ibadah Kuasa Kemudian Menyimpulkan Aktivitas Yang benar Dan yang Salah Dalam Pelaksanaan Kuasa Yang Biasa Dilakukannya Selama ini Aktivitas Belajar Tersebut Merupakan Perwujudan Dari Teori Belajar Konstruktivistik Dihumanistik Dihumanistik Disosial Konstruktivistik Jawabannya Jawabannya Adalah Kenapa Kita Tahu Konstruktivistik Karena Keritakan Pengalamannya Ya Siswa Menyimpulkan Aktivitas Yang benar Dia Membangun Pengetahuannya Sendiri Dia Menyimpulkan Sendiri Berdasarkan Fakta Dan Pengamatannya Anak-anak Itu Salah Satu Ciri Khas Konstruktivistik Dia Mengkonstruksi Ilmu Pengetahuannya Sendiri Dalam Artian Siswa Tersebut Bisa Dia Menyimpulkan Dari Fakta-fakta Atau Pengalaman Atau Pengamatan Dia Oke Guru Memberi Kebebasan Kepada Siswa Mengemukakan Pendapat Tentang Zakat Produktif Dengan Mengemukakan Argumentasi Yang Jelas Dalam Hal Ini Guru Menerapkan Teori Belajar Humanistik Apa Apa Kata Kebebasan Jadi Siswa Mengemukakan Pendapat Tentang Zakat Dia Mengemukakan Pendapatnya Tentang Zakat Produktif Dengan Mengemukakan Argumentasi Yang Jelas Jadi Guru Memberikan Kebebasan Kepada Siswa Ayo Silahkan Berkomentar Karena Itu Manusia Kalau Pembelajaran Seperti Ini Teorinya Humanistik Behavioristika Kognitivistika Konstruktivistika Atau Sosial Humanistik Ada yang Menjawab Humanistik Apa Alasannya Memberikan Kebebasan Kebebasan Jawabannya Memberikan Kebebasan Kata Kuncinya Memberikan Kebebasan Kepada Siswa Untuk Pelajar Kalau Bahasa Kitanya Memanusiakan Manusia Kan Itu Sering Humanistik Itu Memanusiakan Manusia Pada Intinya Ini adalah Salah satu Contoh Daripada PBM Dengan Menggunakan Teori Humanistik Itu Yang ini Memberikan Kebebasan Kepada Siswa Menemukakan Pendapat Dengan Sebuah Materi Lagi Ini Seorang Pelajar Melihat Temannya Dipuji Dan Ditegur Oleh Gurunya Karena Perbuatannya Maka Yang kemudian Meniru Melakukan Perbuatan Lain Yang Tujuannya Sama Ingin Dipuji Oleh Gurunya Kondisi Ini Menggambarkan Menggambarkan Aktivitas Belajar Dalam Teori Belajar Sosial Pak Sosial Behavioristik C Cognitivistik D Constructivistik E Humanistik Teori Belajar Sosial Apa Kata Kunci Di Sini Meniru Pak Meniru Perbuatan Lain Kata Kunci Daripada Teori Belajar Sosial Itu Dia Meniru Meniru Ya Bapak Ibu Meniru Apa Namanya Meniru Aktivitas Perbuatan Yang Positif Jadi Seorang pelajar Melihat temannya Dikuji Dan Ditergur oleh Gurunya Karena Perbuatannya Maka Kemudian Meniru Melakukan Perbuatan Lain Yang Tujuannya Sama Oke Ini Teori Belajar Sosial Nah Kalau Teori Belajar Humanistik Kata kuncinya Tadi Adalah Bebas Bapak Ibu Jangan Lupa Kata kunci Itu Apapun Nanti Apapun Nanti Kalau Kognitif Tadi Apa Kata kuncinya Apa Kognitif Tadi Apa Kata kuncinya Bapak Yang Nomor 40 Tadi Loh Yang Nomor 40 Tadi Kata kuncinya Ini Dalam Pembahasan Tentang Zakat Buru Berupaya Mengajukan Pertanyaan Dan Menggiring Siswa Mengkritisi Bapak Ibu Apa Kata kuncinya Disini Mengkritisi 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 Menggali Mengkritisi Menggali 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 Kognisi Siswa Dia Menggali Pengetahuan Siswa Maka Diajukan Pertanyaan Pertanyaan Ya gitu Bapak Ibu Berpikir Bapak Berpikir Kata kuncinya Kaju Dimana Bapak Kata kuncinya Kata kuncinya Berpikir Ya Berpikir Kritis Merangkan Siswa Untuk Berpikir Ya Bapak Ibu Ya Terima kasih Teman-teman Oke Kalau ini Kata kuncinya Kalau behavioristik Kata kuncinya Apa tadi Bapak Ibu Kebebasan Kebebasan Berpikir Ya Kebebasan Behavioristik Behavioristik Reward Itu tadi Humanistik Dan Habiat Itu apa Reward 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 Dan seterusnya Hukuman Oke Bapak Ibu Sekali Mantap Lulus semua Insya Allah Oke Nah sekarang ini Amor berapa kita lagi Tadi ya 44 44 Jadi Bapak Ibu Kalau pengen Mencari Contoh Soal Tentang Teori Belajar Bapak Ibu Ketik aja Tadi Seperti tadi Behavioristik Di telegram Itu Muncul ya Soal-soalnya Iya kan Ini kebetulan Kebetulan Karena saya Sudah jawab Maka dia Ada cintangnya Nanti Jawabannya Betul Guru Menjabarkan IPK Ini udah masuk IPK Ini Nah kita Back dulu Kita cari Teori Belajar Tadi Lagi Oke Oke kita Cari Yang soal-soal Yang sebelumnya Soal-soal Yang sebelumnya Oke kita Kesini Nah Bapak Ibu Bentar Nah ini dia Pembelajaran Pada abad 21 Telah banyak Mengalami Perubahan Integrasi Internet Dan Sosial Media Memberikan Perspektif Perspektif Baru Dalam Pembelajaran Pembelajaran Dengan Sosial Media Memberikan Kesempatan Kepada Siswa Untuk Berinteraksi Berkolaborasi Berbagi Informasi Dan Pemikiran Secara Bersama Model Pembelajaran Melalui Web Maupun Sosial Media Ini Sejalan Dengan Teori A Behavior B B Kognitivistik C Konstruktivistik D Humanistik E Sosial Sosial Pak Sosial Pak Media Sosial 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 Memberikan Memberikan Kesempatan Kepada Sosial Berinteraksi Berkolaborasi Berbagi Informasi Dan Pemikiran Secara Bersama Model Pembelajaran Melalui Web Maupun Sosial Media Ini Sejalan Dengan Model Pembelajaran Melalui Web Jadi Kita Terjebak Di Kata-kata Di Atas Persosial Segala Macam Model Pembelajaran Melalui Web Berarti Siswa Belajar Secara Mandiri Kan Begitu Bapak Ibu Sesuai Belajar Secara Mandiri Kemudian Menyimpulkan Menkonstruksi Pengetahuannya Makanya Kuncinya C Bapak Ibu Konstruktivistik Oke Bapak Ibu Oke Ya Nah Kita Cari Lagi Soal Berikutnya Bang Suara Masih Contoh Yang Humanistik Bapak Belum Paham Yang Humanistik Oke Yang Humanistik Nah Kita Klik Humanistik Humanistik Tolong Yang suara Anaknya Sedang Itu Mohon Nanti Bapak Ibu Sekalian Yang Yang Tadi Yang Humanistik Tadi 42 Oke Kita cari yang lain Ini B B Behavioristic D Behavioristic D Behavioristic B B Tidak Mana ya Bentar Bapak Ibu ya Yang ada dulu aja Pak Yang ada aja dulu Yang tersedia Bentar yang tersedia Kok ini behavioristik Sudah kita bahas tadi Nah kemudian yang ini Behavioristik Kemudian Ini variabel Kemudian Ini D Behavioristik juga D Kemudian A Behavioristik Kemudian A Behaviorisme Kemudian Kita lanjut B Behavioristik Nanti kita akan ketemu Nanti Sebentar Bapak Ibu Asimilasi Humanistik Teori Humanistik Terima kasih Nanti kita cari dulu ya Bapak Ibu ya Terkait Contoh Guru memberi kebebasan kepada siswa Mengemukakan pendapat tentang zakat produktif Dengan mengemukakan argumentasi yang jelas Dalam hal ini guru menerapkan teori belajar Jawabannya adalah Humanistik Apa kata kuncinya? Guru memberikan kebebasan kepada siswa Kebebasan mengumumkan pendapat Baik Bapak Ibu sekalian Ini inilah nanti bisa di telegram kita Ini telegram kita Tryout UPBPG Intensif Bapak Ibu nanti bisa share soal-soal yang terkait Cara-cara-cara mencari kata kuncinya itu tadi Kita masuk ke telegram Kemudian klik aja kata kuncinya disini Pemanyakan sosial Pemanyakan keluar nanti sosial Pemanyakan kontro Nah itu dia Bapak Ibu sekalian Nah Bapak Ibu sekarang kita bahas sedikit materinya Untuk menguatkan pemahaman kita Untuk menguatkan pemahaman kita Saya buka dulu Bentar Bapak Ibu sekalian Tadi saya coba main korek-korek Dari materi yang ada Nah ini kan ada isi-isi nanti Semua teori belajar itu kalau saya tidak salah Masuk dalam soal-soal nanti Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa Tanpa menyebut nama gaya belajar Dalam pembelajaran Aksiswa dapat menentukan jenis teori Belajar behavioristik dalam pembelajaran Seperti contoh tadi Kita disuruh menempat Ini masuk gaya belajar yang mana nih Bapak Ibu Untuk teori behavioristik Jangan salah baca ya Bapak Ibu Sering teman-teman baca beha Beha behavioristik Bukan beha Tapi behavioristik Nah Ini beha-beha Behavioristik Nah pengertian belajar Teori belajar behavioristik itu Itu belajar adalah Perubahan tingkah laku Itu dia kata kunci Belajar itu adalah perubahan tingkah laku Sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon Jadi belajar itu adalah perubahan tingkah laku Kemudian adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon Nah menurut teori belajar behavioristik Apa saja yang diberikan guru yaitu stimulus Dan apa saja yang dihasilkan siswa yaitu respon Semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan reinforcement Nah itu dia Ini di antara kata-kata kunci di dalam kita memahami teori belajar behavioristik Perubahan tingkah laku Stimulus dan respon Nah kemudian ini teori belajar behavioristik Ada menurut jadwal, torndike, dan lain-lain Jadi belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon Connectionist trial and error Trial and error Ini teori belajar behavioristik Kemudian ada tiga hukum pokoknya Hukum latihan, hukum akibat, hukum kesiapan Jadi menurut Edward ini Ada tiga hukum di dalam teori belajar behavioristik Latihan akibat kesiapan The law of exercise The law of effect The law of readiness Nah sedangkan menurut John Brodess Brodess Watson Yang dikenal dengan Watson Ya bapak gue Watson Kondisinya belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku Yang dapat diamati Kembali kata kuncinya stimulus respon tingkah laku Dan dapat diukur Ya tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam bentuk siswa itu penting Namun semua itu tidak dapat menjelaskan Apa kasih orang telah belajar atau belum Karena tidak dapat diamati Kemudian ada menurut Edwin Ray Gadri Nah Gadri percaya bahwa hukum punishment Memegang peran penting dalam proses belajar Kalau menurut Gadri punishment itu penting Apa itu punishment? Hukuman ya Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat Mampu mengubah tingkah laku seseorang Individu yang sedang belajar harus dipimpin Melakukan apa yang harus dipelajari Jadi kalau Gadri ini diagak tegas Ya Apa namanya itu Berpendapat bahwa punishment Sedangkan menurut Burst Vedrick Skinner Yang kita kenal dengan Skinner Skinner ini operan conditioning Penguatan positif negatif menurut Skinner Nah hubungan antara stimulus dan respon Yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya Akan menimbulkan perubahan pengalaku Reinforcement atau penguatan Bisa digunakan untuk menguatkan Atau melemahkan Menantra stimulus dan respon Nah itu dia Ini kelemahan-kelemahan Teori behavioristik Tidak mampu menjelaskan situasi kompleks Sekiranya ini teori pembahasan Ini nanti bisa kita baca Untuk memperkaya wawasan dan nalar Nah implementasi teori belajar Behavioristik ini Di dalam kegiatan pembelajaran Yaitu pemberian ulangan atau tes Dalam pembelajaran Perlu adanya proses pengulangan Repetition Materi Pemberian stimulus yang menyenangkan Terhadap tindakan siswa Pemberian hukuman dan hadiah Pemberian hadiah dan hukuman Harus dilakukan secara variatif Itu dia implementasi teori belajar Behavioristik dalam BBM Next lanjut Masuklah kita ke teori belajar kognitif Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa Tanpa menyebut nama gaya belajar Dalam pembelajaran Mahasiswa nanti dapat menentukan Jenis teori belajar kognitif Nah Ibu Teori belajar kognitif ini Lebih mementingkan proses belajar Daripada hasil belajar Teori ini berpandangan bahwa Belajar merupakan suatu proses internal Yang mencakup ingatan Retensi Pengolahan informasi Emosi Dan aspek-aspek kejiwaan lainnya Ini menurut teori belajar kognitif Proses belajar terjadi Antara lain mencakup Pengaturan stimulus yang diterima Dan menyesuaikannya dengan Struktur kognitif yang sudah dimiliki Dan terbentuk di dalam pikiran seorang Berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman Sebelumnya Jadi menurut teori ini Kognitif ini Belajar merupakan interaksi Antara individu dan lingkungan Dan hal ini terjadi terus menerus Sepanjang hayatnya Jadi kalau teori belajar kognitif ini Salah satu ciri khasnya adalah Belajar sepanjang hayat Belajar terus menerus Mengutamakan proses Kemudian ada ingatan Retensi Pengolahan informasi Dan aspek-aspek kejiwaan Nah Siapa tokonya? Tokonya yang pertama terkenal itu Jin Piasi Bukan Jin Pijit ya Bu ya Kan ada tuh Bapak Ibu Siapa nama Jin Pijit Bukan Jin Pijit Jin Piasi Jin Piasi Kata-kata dosen Kata dosen Jin Piasi Apa kata Jin Piasi Perkembangan kognitif Merupakan suatu proses genetik Proses yang didasarkan Atas mekanisme biologis Perkembangan sistem saraf Jadi membagi Nah ini dia Ada tuh soal nanti keluar tuh Tahap sensor Sensor motorik itu 0 sampai 2 tahun Tahap Pra operasional itu 2 sampai 7 Atau 8 tahun Sensornya Ya kemudian Operasional konkret Ini ada soal Kemarin ini keluar Operasional konkret itu 7 Atau 8 Sampai 11 Atau 12 tahun Usia SD nih Operasional konkret itu 7 Sampai 11 Atau 8 Sampai 12 tahun Sedangkan operasional formal Itu 11 Atau 12 Sampai 18 tahun Mulai dari SMP Sampai dengan SMA SMA Nama Tahapan Sistem saraf Manusia Seumuran 11 12 12 Sampai 18 tahun itu Usia SMP SMA itu Itu disebutkan Pernasional formal Nah itu dia Bapak Ibu Ini tolong diingat-ingat Bapak Ibu Tentang Apa namanya itu Tahap-tahap perkembangan kognitif Ini kan Era kaitannya dengan psikologi nih Kalau 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 Jendri AC ini Dia Era kaitannya dengan Kajian psikologi gitu ya Tolong dikuasai ya Bapak Ibu ya Ini Sensor motorik itu 0 sampai 2 tahun Kemudian Pra operasional 2 sampai 7 8 tahun Kemudian Di sini Ada tahap Intuitif Intuisi 4 sampai 7 8 tahun Kemudian Operasional Konflik 7 18 11 12 Tahun Kemudian Operasional formal SMA SMP SMA 11 atau 12 Ini Pendapat Ada Brunner Juga Menurut Brunner Pernama Kognitif Manusia itu Dibagi kepada Intelektual Peningkatan Pengetahuan Tergantung pada Pengetahuan Sistem Pengetahuan Informasi Realis Secara realis Perkembangan Intelektual Dibagi lagi Berbicara Pedat Pedat Diri Sendiri Pada Orang Lain Kata Kata Atau Lambang Dan Selepas Bisa dibaca Nanti Bapak Ibu Sekolah Brunner Saya Kira Ini Nah Ada Perkembangan Kognitif Kognitif Ditendai Dengan Kecakapan Untuk Menemukan Berapa Alternatif Simultan Simultan Itu Secara Bersamaan Menurut Brunner Perkembangan Kognitif Seorang Terjadi Melalui Tiga Tahap Tahap Inaktif Tahap Ikonik Dan Terkutus Belum Saya Kopas Kesini Ini Kira Kira Nanti Bapak Ibu Materi Ini Bisa Kita Lihat Di Grup WA Kita Dimana Bapak Ibu Di Grup WA Kita Yaitu Di Grup Ada Materi Ririn Ini Lengkap Disini Halaman Berapa Masalah Terimu Belajar Bapak Ibu Ada Di Print Gak Materi Ada Gak Bapak Ibu Print Materi Bapak Ibu Ada Pak Ada Pak Halaman 55 Halaman 55 Kalau saya tidak Salah 55 Nah Itu tuh Tandanya Yang Yang udah Buka file Kan ada tuh Teman-teman Kita Pak Kirim File-nya Pak Kita udah Bertunggu Tiap sebentar Kita kirimkan Entah Ada Dibuka Oleh Bapak Ibu Ini file Kita Entah Tidak Allah Alam Dibuka Pak Entah Ada Dibaca Tidak Allah Alam Sudah Dibaca Pak Semakin Dibaca Semakin Beleng Pak Semakin Dibaca Semakin Beleng Makanya Kita Perlu Audio Kita perlu Audio Atau Mendengarkan Dan Menyaksikan Perbekalan Fiat Zoom Ini dia Yang tadi Yang tadi Kita bahas Bentar Ini dia Eh Kemana Perginya Materinya Teori belajar Banyak Sendiri Enak Ponek Iya Bentar Ini teori Belajar Dari sini Ternyata Halaman 55 Ini halaman 55 Ini halaman 55 Ini Ini dia Yang tadi Kita Bahas Inaktif Ikonik Simbolik Nah itu dia Ini menurut Brunner Ada juga Waktu Teman-teman Tes P3K Dulu Dan juga Waktu teman-teman PPG Tahun 25 Satu Kalau tidak salah Ada teori Ausubel Keluar Menurut Ausubel Belajar Dapat Diklasifikasi Kedalam Dua dimensi Dimensi pertama Berhubungan Dengan Cara Informasi Atau materi Pelajaran Yang disajikan Pada siswa Melalui Penerimaan Atau Peneman Yang kedua Dimensi Kedua Menyambut Cara Bagaimana Siswa dapat Mengainkan Informasi Itu Pada Struktur Kognitif Yang telah Ada Yang meliputi Fakta Konsep Dan Generalisasi Yang telah Di Pelajari Dan Diingat Oleh Siswa Jadi Menurut Ausubel 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 Gimana Cara Bacanya Ausubel Ausubel Gimana Cara Bacanya Kata Pak David Belajar Bermakna Merupakan Suatu Proses Nah Kata Kuncinya Menurut David Ausubel Pembelajaran Bermakna Ini Teori Ausubel Ini Belajar Bermakna Merupakan Suatu Proses Dikaitkannya Informasi Baru Ada Konsep Konsep Yang Relevan Yang Terdapat Dalam Struktur Kognitif Seseorang Jadi Seorang Siswa Belajar Bagaimana Dia Memaknai Pelajaran Itu Nah Itulah Kira-kira Kira-kira Begitulah Bapak Ibu Belajar Bermakna Pembelajaran Itu Nama Ganyi Bapak Ibu Sekalian Kalau Ganyi Belajar Konsep Merupakan Suatu Bagian Dari Hirarki Delapan Bentuk Belajar Kalau Share screen Pak Apa Share screen Oh Belum Share screen Sorry Sorry Masya Allah Belum Pak Enggak muncul Layarnya Belum ada Padahal Padahal Saya sudah Berapi-api Tadi Jelaskan Nah Ini dia Makanya Kalau Menurut Ausubel Menurut Ausubel Ini Apa Kata kuncinya Ausubel Belajar Bermakna Pembelajaran Itu harus Bermakna Itu kata Ausubel Jadi Nanti Materi-materi Itu berhubungan Dengan Informasi Kemudian Berhubungan Dengan fakta Konsep Dikaitkan Dengan Struktur Otaknya Siswa Kemudian Mengeneralisasi Menyimpulkan Kemudian Menjadilah Pembelajaran Bermakna Kata kuncinya Ini Kalau Teori Ausubel Itu Pembelajaran Bermakna Yang Sesuaikan Di Menurut Ausubel Bapak Ibu Sekalian Mana Dia Lari Lagi Nah Ini dia Jadi Jadi informasi Yang dipelajari Lari-Lari Kalau kita Buka Beginilah Kita buka Handphone Lari-Lari Nah Jadi Ausubel Membagi Membagi Tiga kebaikan Dalam Belajar Bermakna Katanya Dipelajari Dipelajari Tersubsumsi Berakibat Berakibat Pada Peningkatan Diferensiasi Dari Subsum Apa Subsum Subsum Dan Subsumer Jadi Memudahkan Proses Belajar Berikutnya Untuk Materi Belajar Jadi Ini Ini Saya agak bingung Juga nih Istilah Istilahnya Nah Agak Pelan-pelan Kita bacanya Biar Biar Lebih Berarti Informasi Yang Tersubsumsi Berakibatkan Pada Peningkatan Diferensiasi Diferensiasi Dari Kulikulum Merdeka Nah Kalau Di Kulikulum Merdeka Kan Ada RPP Diferensiasi Gitu ya Bapak Ibu Ini Ketiga Informasi Yang Dilupakan Sesudah Subsumsi Akan Mempermudah Belajar Dari Hal-hal Yang Mirip Dari Hal-hal Yang Mirip Lari Lagi Mohon maaf Bapak Ibu Sekalian Mohon maaf Ya Nah Nah Informasi Yang Dilupakan Itu Sesudah Subsumsi Akan Mempermudah Belajar Hal-hal Yang Mirip Walaupun Sudah Terjadi Kemudian Menurut Ghani Ada Keterampilan Intelektual Strategi Kognitif Sikap Informasi Verbal Motorik Ini Banyak nih Nanti Tolong Dibaca Bapak Ibu Terkait Teori Teori Menemukan 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 Tersebut Tersebut Menemukan Melalui Melalui Bisa 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 Ingat Ingat Nanti Insyaallah Ya Bapak Ibu Teori Konstruktifisme Yaitu Ibu Nah itu Tahapannya Ada Ada Tiga Jadi Proses Belajar Menurut Teori Konstruktifistik Ini Belajar Merupakan Suatu Proses Pembentukan Pengetahuan Dan Harus Dilakukan Oleh Siswa Kemampuan Awal Akan Menjadi Dasar Dalam Menkonstruksi Pengetahuan Yang Baru Jadi Siswa Sudah Punya Modal Awal Dan Itu Menjadi Dasar Untuk Lahirnya Atau Menyusun Pengetahuan Yang Baru Guru Atau Pendidik Berperan Membantu Agar Proses Mengkonstruksikan Pengkonstruksian Belajar Oleh Siswa Berjalan Dengan Lancar Apa Peran Guru Menumbuhkan Kementerian Dengan Menyediakan Kesempatan Untuk Mengambil Keputusan Menumbuhkan Kemampuan Mengambil Keputusan Dan Bertindak Dengan Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Siswa Kemudian Menyediakan Sistem Dukungan Yang memberikan Kemudahan Belajar Agar siswa Menyai Peluang Optimal Untuk Berlatih Kemudian Konstruksi Pengetahuan Menuh Ini Proses 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 Instruksi Apa Aplikasi Teori Belajar Dalam PBM Aplikasi Belajar Dalam PBM Proses Pembelajaran Harus Menggunakan Pendekatan Student Center Oriented Atau SCO Student Center Pembelajaran Itu Harus Terpusat Kepada Siswa Nah Kemudian Proses Pembelajaran Tidak Terlalu Berorientasi Kepada Hasil Tetapi Lebih Berorientasi Kepada Bagaimana Siswa Memperoleh Pemahaman Itu Aplikasi Yang ketiga Guru harus Memberikan Kebebasan Kepada siswa Untuk Menggunakan Pengalaman Dan Pemahamannya Kemudian Guru harus Mengembangkan Pembelajaran Yang Kolaboratif Guru harus Menghindari Pola Pembelajaran Yang memberikan Tekanan Pada siswa Guru harus Membantu Siswa Menginternalisasikan Dan Mentransformasi Informasi Baru Guru harus Memfasilitasi Siswa Agar Dia bisa Belajar Dengan Sumber Yang tidak Terbatas Itu Kira-kira Implementasinya Di dalam BBM Bapak Ibu Sekali Tadi ada yang Bertanya Discovery Learning Ntar ya Bapak Ibu Itu dia Konstruktivistik Itu Bapak Ibu Siswa Membangun Pengetahuan Kemudian Teori Belajar Humanistik Pengertian Belajar Teori Belajar Humanistik Ini Berusaha Memahami Perilaku Belajar Dari sudut Pandang Pelakunya Bukan Dari sudut Pandang Pengamatnya Belajar Harus Berhulu Pada Berhulu Dan Bermuara Pada Siswa itu Sendiri Sebagai manusia Jadi Memanusiakan Manusia Itu Pengistilahannya Kita Kuatkan Pemahamannya Belajar itu Berhulu Dan Bermuara Pada Siswa itu Sendiri Sebagai manusia Teori Belajar Humanistik Adalah Suatu Teori Dalam Pembelajaran Yang Mengedepankan Bagaimana Memanusiakan Beserta Dibik Agar Mampu Secara Mandiri Mengembangkan Potensi Dirinya Itulah Yang Kalau Dibik Pertika Menghamba Kepada Murid Apa Maksud Menghamba Kepada Murid Teori Humanisme Itu Bebas Anak Yang Tidak Bisa Matematik Jangan Dipaksa Untuk Harus Bisa Anak Yang Memang Dia Itu Apa Namanya Itu Kinestetik Jangan Dipaksa Dia harus Duduk Rapi Itu ya Ya Bapak Ibu Jadi Dari sudut Pandang Pendekatannya Kita harus Lihat Kemudian Dari sudut Potensi Atau Spek Anak-anak Itu Juga Harus Dikhatikan Anak Itu Bakatnya Dimana Lebih Kepada Memahami Bakat Dan Potensi Siswa Dan Siswa Belajar Sesuai Dengan Kemal Ini Kata Tiri Humanistik Ya Kalau Kita Ngajar Seperti Biasa Harus Ini Nah Ini Untuk Menambah Wawasan Kita Seperti Teori Humanistik Ahlinya Para ahli Atau tokohnya Banyak Ada Rogers Ada Arthur Combs Abraham Maslow Kemudian juga Arthur Mas Dan Beberapa Nah Ini dia Prinsip Teori Belajar Humanistik Manusia Itu Memiliki Keinginan Ilmiah Untuk Belajar Memiliki Rasa Ingin Tahu Alamiah Itu Kata Belajar Akan Cepat Dan Lebih Bermakna Bila Bahan Yang Dipelajari Relevan Belajar Ditingkatkan Dengan Mengurangi Ancaman Belajar Dapat Ditingkatkan Dengan Mengurangi Ancaman Dari Luar Belajar Secara Partisipatif Jauh Lebih Efektif Daripada Belajar Secara Pasif Belajar Akan Belajar Atas Prakarsa Sendiri Yang Melibatkan Keseluruhan Pribadi Pikiran Maupun Perasaan Itu Akan Bertahan Lebih Lama Itu Katanya Jadi Tidak Ada Pemaksaan Apa Implementasi Teori Humanistik Ini BBM Merumuskan Belajar Yang Jelas Mengusahakan Partisipasi Aktif Siswa Jadi Siswa Harus Tahu Tujuan Belajarnya Apa Mendorong Siswa Untuk Mengembangkan Kesanggupan Siswa Mendorong Siswa Untuk PK Berpikir Kritis Itu Kira-kira Sudah berapa Bapak Ibu Humanistik Sudah Berapa Tiga Behavioristik Kognitivistik Konstruktivistik Humanistik Dan Empat Yang Keempat Teori Belajar Sosial Nah Teori Belajar Sosial Ini Merupakan Perluasan Dari Teori Belajar Perilaku Yang Tradisional Atau Behavioristik Penyebangan Penyebangan Dari Teori Belajar Behavioristik Itu lahir Sebuah Teori Baru Teori Belajar Sosial Yang Dikembangkan Dikembangkan Bapak Ibu Pihak 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 Memain Peran Nanti Dia Bukan kaget Suara Dulu Bapak Ibu Ini Ini Repotnya Nih Zawa 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 Unmute Dulu Bapak Ibu Lain Oke Kita lanjut Nah Itu dia Jadi Apa Aplikasi Teori Belajar Sosial Ini Dalam BPM Guru Harus Menampilkan Contoh Sebanyak Contoh Contoh Perilaku Yang Baik Yang Buruk Dari Tokoh Yang Dikenal Oleh Siswa Dan Pilih Model Yang Memiliki Kelebihan Atau Kekuatan Di Atas Yang Lain Yang Ketiga Penggunaan Media Pembelajaran Yang Bisa Merangsang Inderawi Siswa Untuk Mengamati Secara Maksimal Menjadi Penting Untuk Diperhatikan Keempat Mengamati Berlaku Orang Lain Dan Reinforcement Bukalah Syarat Yang Utama Reinforcement Bukalah Syarat Utama Untuk Terjadinya Proses Pembelajaran Karena Yang Paling Penting Adalah Mengamati Model Model Jadi Kalau Teori Belajar Sosial Kata Kuncinya Adalah Model Meniru Imitasi Bapak Ibu Sekalian Jadi Itu Teori Belajar Sosial Teori Belajar Sosial Kemudian Itu Kira-kira Bapak Ibu Tentang Terkait Dengan Teori Belajar Sosial Nah Di Telegram Kita Banyak Sekali Soal-soal Kait Dengan Ibu Bapak Ibu Jadi Mohon Nanti Dicoba Disyuk Seperti Tadi Kita Coba Akan Di Awal Ketika Kita Biarlah Saya Ulang Contoh Ketika Kita Buka Di Grup Telegram Kita Oke Ini Kita Belum Masuk Ke Grup Contoh Gini Kita Cari Behavior Ristic Behavior Ristic Nah Kita Akan Diarahkan Kaya Gini Tengok Soal-soal Yang ada Di Grup Kita Banyak Nih Satu Dua Tiga Empat Lima Banyak Nih Teori Behavior Ristic Teori Behavior Ristic Nah Mana Yang Di Grup Ini Ini Juga Masuk Mempresentasikan Hasil Diskusi Siswa Dan Merespon Masuk Dari Teman Sejawat Masuk Dari Teman Sejawat Di Dominasi Siswa Hal ini Sesuai Dengan Perkembangan Intelektual Yang Berada Operasional Formal Tahapan Ini Merupakan Teori Belajar Kalau Tahapan Ini Itu Adalah C C Cognitivisme Cognitif Gitu Ya Bapak Ibu Sekalian Termasuk Teori Belajar Teori Belajar Tadi Kemudian Juga Kita Lihat Disini Juga Peramat Nah Peranan Utama Dalam Kegiatan Belajar Adalah Aktivitas Siswa Dalam Mengkonstruksi Pengetahuannya Sendiri Ingat Tari Apa Paradigma Konstruktifis Memandang Siswa Sebagai Pribadi Yang Sudah Kemampuan Awal Tersebut Akan Menjadi Dasar Dalam Menkonstruksi Pengetahuan Yang Baru Oleh Sebab Itu Meskipun Kemampuan Awal Tersebut Masih Sangat Sedara Teori Belajar Ini Adalah Teori Belajar Konstruktifis Dan Ini Masuk Lagi Belajar Merupakan Suatu Proses Internal Ingatan Retensi Apa Tadi Ingatan Retensi Pengolahan Informasi Kognitif Kognitif Berpikir Di Gaya Belajar Menunjukkan Apabila Dalam Pelaksanaan Pelajaran Siswa Dapat Degagalan Di Kategorikan Semakin Kesalahan Yang Perlu Duhukum Behavioristik Behavioristik Behavior Behavioristik 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 Ini dia Dan Terusnya Jadi nanti Nah ini Kooperatif Ini tadi Pak Budi Akan Mengajar Peserta Didik Kelas 5 PAI Dengan KD Beriman Kepada Nabi Rasul Jika Indikator Yang Bukan Indokator Indikator Yang Ingin Dicapai Adalah Ranah Psikomotori Maka Metode Dan Strategi Pembelajaran Yang Tepat Adalah A Active Learning Dengan Strategi Make B Active Learning Dengan Strategi Index Card C Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah Kooperatif Learning Strategi Role Playing Kooperatif Learning Strategi The Power Of Two D Apa D D Kooperatif D Kooperatif Learning Strategi Role Playing Saya Pernah Jadi Kudus SD Dulu Bapak Ibu Saya Ajar SD Kudus Pernah Saya Melakukan Kudus 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 Kisah Nabi Rohim Sampai Jadi Satu PTK Bikin PTK Saya Dulu Dengan Strategi Role Playing Kooperatif Learning Kooperatif Oke Itu dia Nah Ada di Kisih-kisih Kita Tentang IPK Indikator Pencapaian Kompetensi Menjadi Penanda Bahwa Kompetensi Yang dipelajari Sudah Dikuasai Ini Kurikulum 2013 Ya Bapak Ibu Kalau Sekarang Kalau Kurikulum Merdeka Beda Lagi Nama Kelaturnya Nah Kemudian Indikator Pencapaian Kompetensi Diantaranya Dapat Dirumuskan Dengan Menggunakan Kata Kerja Operasional Yang Spesifik Bukan Dapat Diatur Ya Bapak Ibu Salah Ketik Itu Dapat Dukur Kemudian Ya Kemudian Mencakup Pengetahuan Saja Ketampilan Sikap Saja Pengetahuan Ketampilan Spesifik Kata Kerja Jadi Kata Kerja Operasional Yang Spesifik Dapat Dukur Kemudian IPK Atau Indikator Pencapaian Kompetensi Secara Otomatis Berfungsi Sebagai Pengarah Proses Pembelajaran Akan Dilaksanakan Dalam Proses Analisis Indikator Pencapaian Kompetensi Diantar Perlu Disusun Dengan Memperhatikan Prinsip Belajar Dari Hal yang Mudah Saja Belajar Dengan Memperhatikan Struktur Keilmuan Kemudian Belajar Dari Sudut Dari Sulit Menuju Hal yang Mudah Dan Belajar Dari Hal Nyata Dan Mudah Yang Yang Menjadi Kunci Disini Belajar Dengan Memperhatikan Struktur Keilmuan Dan Ini Masih Banyak Soal-soal Yang Bapak Ibu Sudah Kerjakan Belum Di Traor Traor Oke Ini Banyak Silahkan Dinikmati Baik Bapak Ibu Sekalian Itu Teori Belajar Materinya Kita Sudah Kirimkan Pokoknya Sampai Ujian Nanti Kita Akan Terus Oh Ya Sorry Yang Zoom Kita Kemarin Saya Belum Kirimkan Ininya Rekamannya Nanti Saya Kirimkan Bapak Ibu Sekalian Nanti Saya Kirimkan Ingat Kita Sudah Belajar Tadi Teori Belajar Behavioristik Teori Belajar Kognitivistik Teori Belajar Konstruktivistik Teori Belajar Humanistik Teori Belajar Sosial Nah Itu Ada Indikator Itu Itu Masuk Dalam Kisih-kisih UP Bapak Ibu Disuruh Menebak Nanti Nah Oleh karena itu Kalau kita Udah Kuasai Kata Kunci Dan Kita Paham Biaya Yang ditanya Nanti Bukan Pengertian Teori Behavioristik Adalah Tidak Yang ditanya Nanti Contoh Kasus Contoh Aplikasinya Kita Disuruh Menebak Kita Disuruh Menebak Oke Itu aja Untuk malam ini Kita gak boleh Lama-lama Sedikit Tapi Bermakna Malam ini Bapak Ibu Wajib Menguasai Teori Belajar Bapak Ibu Terkait Dengan Soal-soal Pedagogik Itu Kalau Di link TO Kita Itu ada Tuh Yang Mana Yang Saya kirimkan Kan ada Yang link TO Ini Ini kan Pedagogik Pedagogik Retaker Ini bukan Hanya untuk Retaker Untuk Kita Semua Pedagogik TO Ke 10 Dan Juga TO Ke 11 Tryout Ke 11 Tryout Ke 10 Itu Soal-soal Pedagogik Itu Bapak Ibu Tryout Ke 10 Tryout Ke 11 Itu Nah Kalau di telegram Itu Banyak Sekali Bapak Ibu Mohon Bapak Ibu Saya Mohon Bermohon Dengan Sangat Kepada Bapak Ibu Kerjakan Soal-soal Untuk Memperkuat Penguasaan Materi Kita Ya Bapak Ibu Ya Tumal Malam Ini Kirim lagi Pak Kirim lagi Link Untuk TO Oh Ya Ini Ada Kebetulan Saya Ngeser Ini Kebetulan Saya Tadi Ngeser Ngeser Lingsung Untuk Umum Tadi Ya Mohon Bapak Ibu Sekalian Nanti Kalau Yang Mau Tryout Ini Sebenarnya Sudah Dibilang Terlambat Sehingga Tetapi Setidaknya Kita harus Berikhtiar Mudah-mudahan Dua minggu Kedepan Kita Ya Kalau ingin Join Di Grup Ya Di WA Saya Nanti 8 5 2 6 5 5 4 6 11 11 Ya Karena Jadi Dia akan Berkontribusi Seperti Teman-teman Yang 310 Orang Jadi Teman-teman 310 Orang Yang sudah Jari di Grup Wajib Lulus Tidak Boleh Wajib Lulus Dan Itu Kami Kau Ijin Kami Paksa Terus Bapak Ibu Kami Paksa Saya ingin Nama Grupnya Apa Pak Ini Ibu Afmi Erianti Hadir Nama Grupnya Apa Pak Itu Nomor WAC Ada Disitu Dubungi Saya cek dulu Ibu Afmi Erianti Hadir Nanti Saya Jafri Kita Kena Marah Pak Andri Zalali Gimana Pak Andri Zalali Ya Ketua Hadir Alhamdulillah Untung Menyahut Kalau tidak Menyahut Nanti Kena Kena Ini Ada Teman Ini Meldi Meldi Hadir Meldi 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 Hadir 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 Alhamdulillah Untung Hadir Kalau tidak Hadir Tadi Eva Mana Eva Meldi Dan Eva Suami Isteri Ada Oh Satu Berdua Satu Berdua Karena mereka Selumah Satu Berdua Baik Baik Bapak Ibu Sekalian Tidak 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 Malam ini Tidak 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 Besok Besok Sampai Sampai Kelar Clear 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 Yang 120 Cutir Kelar Clear 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 Yang 120 Cutir Insya Allah Bapak Ibu Oke Oke Baik Baik Bapak Sekalian Untuk Malam Ini Kita Cukupkan Itu Dulu Kasian Bapak Ibu Sama Saya Belum Nanti Bapak Ibu Terima Kasih Tanya Makasih Bapak Ibu Bapak Ibu Seperti Angkatan Angkatan Sebelumnya Seperti Angkatan Angkatan Sebelumnya Wajib Lulus Lulus Tidak Bisa Amin 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 Ya Allah Biar Biar Kita Bersusah Susah Jawa Lawang Ini Akan Hilang Lelah Bapak Ibu Saat Pengumuman Bapak Ibu Dipukukan Sebagai Guru Profesional Dan Akan Hilang Lelah Bapak Ibu Lelah Bapak Ibu Lagi Ketika Bapak Ibu Menerima Share Atau Sertifikasi Itu saja Bapak Ibu Sekalian Kita Sudahi Dengan Membaca Doa Kavarat Ketilis Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam